Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selalu di channel saya Welcome back to my channel Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia Kita di Ponorogo dan ini di Desa Kupo Kecamatan Bungkal ya Tadi saya sambil ini Naik sepeda, goes, mampir ke teman MC Beliau bahwa gimun saya menyebutnya demikian Salah satu perangkat desa di Kupo Tapi juga nyambis sebagai MC Beliau ini baru saja selesai membangun Rumah Doro Gepak Yang ada di belakang saya ini Belum sempurna Belum selesai, belum finishing artinya Baru selesai di tahap awal Tapi saya ingin review, saya tunjukkan untuk sedulur semuanya Bahwa rumah Jawa itu istimewa Ikuti terus video kita kali ini Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang Salam Oke lor, rumah Pak Wogimon yang menyebutnya demikian ini Ada di perdesaan ya Namanya Desa Kupo Ke Kecamatan Bungkal Nah, yang di sebelah situ itu Sendang Tunggul-Wulung Sendang Tunggul-Wulung Biasanya saya wayangan tiap tahun itu Nah, rumah Pak Wogimon ini sebelah sini nih Pas di depan rumah ini tertutup Kelapa Gading Kelapa Gading Biasanya banyak yang butuh kalau Orang-orang Jawa tinggul ngantenan, tinggul tingkepan, dan lain sebagainya Itu pakai kelapa gading seperti ini Setimewa ya Pas di depan rumah dikasih kelapa gading Saya agak bergeser ke sini biar lebih jelas Bentuknya Nah, ini dari luar Ada kelabang sarapnya ya Ada kelabang sarap Kalau gentengnya ini genteng asli Kupo Soalnya di sebelah rumah Mbah Wogimon ini juga Ini Atau penggenteng Itu ada rumah serotongan sekarang Terus ada rumah Sinom Nah, ini rumahnya Mbah Wogimon ini Istimewa tau Oke Ini di depan rumah beliau juga ditanami ini Ada jambu, ada apokat Dan lain sebagainya Ada pun saya juga Pagirnya sementara pakai genteng Nah Kita coba mendekat, kita review Nerabas baik ini Bih Nerabas Saya lompat selokan ini Nah Di depan rumah ini Emperanya atau tirasnya Ini juga terbuat dari Bekas bangunan lama ya Bekas Soalnya belinya dulu ini Rumah ini beli rumah kuno Namanya rumah Limasan Terus sama Mbah Wog itu Diambil ulengane tengah Nah, sementara sokong pinggirnya Dede kayak ngarep ini Jadi ini malah Apa ini Menurut kolong kilinnya Simburirao Tapi samping ada Model pacul guang Model pacul guang Tapi ini untuk kelabang sarap ini Di depan rumah ini Kelabang sarapnya Ya ulengan Niki sokong rolasan yang bawa Empat belasan Empat belasan Empat belasan Manis loh Segini Mending kan Ya Jok segandas Kontos-kontos Seperti ini Tadi kan udah di depan udah ya Terus ada ke samping Kanan dan ke samping kiri Kita masuk rumahnya Rumahnya ini Dari Temboknya dari Batu batah ya Kalau aslinya ini Gebiok mau ya Gebiok Apa itu Belabak Ini beliau Pak Wogimun Ini Ini masih ditutup Papan-papan Karena belum selesai Dibangun Ada Itu Belantar kecil Yang di stack Untuk Sambungan Nemberan Yang di depan Satu yang Berubah dari Kekunoannya Adalah Model Pemasangan Usuk Usuk Ini Miring Usuk Lama Modelnya Kita masuk Assalamualaikum Ijin Pak Oke Nah Ini Belum selesai Lantainya pun Masih Uruk Dan baru saja Jadi Kita Berdilep Baru 35 hari Baru 35 hari Berdiri Inilah yang Tak sebut Ini Ulengan Tengahnya Seperti ini Soko Nipat belasan Mert Kolongkili Iya Sama Terus Untuk Ampok Kiwatengene Tidak pakai Soko Karena Soko Di bidang Kedepan Tadi Hasilnya Pakai Soko Hasilnya Pakai Soko Nah Kita Kain Dilok Lubang Yang sana Itu Dulunya Singkono Gaya Gaya Songgo Uang Untuk Bagian Soko Pinggir Songgo Gitu Songgo Uang Terbil Terbil Kalau Bahasa Sininya Terbil Biasanya Kadang Kalau Yang Sinom Itu Pakai Sunduk Bandang Itu Sunduk Laut Sunduk Bandang Nah Ini Tembok Tembok Ini Jelas Kokoh Ini Wotan 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 Kupuk Juga Jadi Di Kupuk Ini Ada Pengrajin Genteng Ada Pengrajin Batu Bata Komplet Nah Ini Kelabang Sarap Tadi Tadi Ini Karena Ini Model Awalnya Rumah Limasan Jadi Tidak Ada Tumpang Tidak Ada Tumpang Nanti Kalau Ngasih Numpang Ini Tambah Dode Feksi Ngelentang Rene Terus Tumpangnya Hici Lurut Lurut Biasanya Kalau Ini 14 Senti Nah Ada Kesalahan Teknis Menurut Bahwa Kemarin Kayu-kayu Lama Ini Sama Bahwa Sebenarnya Dimulai Digosok Disikat Sama Air Sama Sikat Besi Tapi Ada Kesalahan Pada Pihak Pak Tukang Itu Di Di Amplas Jadi Halus Cuma Kesan Kekonoannya Jadi Berkurang Kalau Menurut Yang Punya Dulu Ini Buatan Tahun Berapa Katanya Masih Sepuluh Tahun Dari Buatan Belum Lama Tapi Kayunya Kayu 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 Lama Kayu Yang Kono Tapi Pendiriannya Katanya Baru 10 Tahun Terus Karena Ada Kekurangan Ekonomi Itu Mungkin Karena Satu-satunya Jalan Jual Rumah Dengan Terpaksa Dijual Dengan Harga Murah Berapa Dapatnya Kemarin Cuma 21 Juta 21 Juta Langsung Diperdiri Jadi Lebih Murah Daripada Membeli Kayu Yang Mentah Prosesnya Lebih Lama Kalau Tukang Oke Saya Bayangkan Seandainya Membeli Kayu Mentah Itu Dibuat Rumah Seperti Ini Dengan Mata Dan Pondasi Dan Sebagainya Nah Ini Kita Lanjut Ya Dode Paksini Nyelentang Nyelentang Ini Bedanya Dengan Rumah Juklo Kalau Rumah Juklo Dode Paksini Berikan Nah Itu Banyak Yang Bertanya Tanya Kenapa Rumah Jawa Itu Kebanyakan Kecuali Rumah Saya Dikasih Kain Merah Yang Itu Yang Catoan Itu Kalau Yang Diterima Mbah Jawa Apa Itu Katanya Untuk Silsilah Kejawen Itu Merah Itu Katanya Sangat Berani Di Bidang Entah Itu Ada Gempa Ada Yang Lali Musibah Merah Itu Katanya Lampang Wani Gempa Aman Tapi Yang Sebenarnya Karena Usia Masih Mudah Belum Tau Silsilah Yang Sebenarnya Hanya Itu Tapi Memang Konstruksi Rumah Jawa Sangat Tahan Gempa Rumah Hanti Gempa Pertama Di Dunia Sebenarnya Rumah Jawa Rumah Joklo Rumah Limas Rumah Kek Gini Doro Gepak Karena Kenapa Cato Cato Aneki Ditindik Ditindik Pakai Bambu Bonggolori Itu Biasanya Nah Ketika Ada Gempa Gurmeyek Gurmeyek Makanya Kalau Kalau Rumah Jawa Model Kuno Itu Biasanya Antara Keempat Tiang Ini Atau Keempat Soko Guru Ini Gak Simetris Rodok Ikrok Nah Itu Nah Ngebobrik Ngebobrik Itu Singesar Rodok Rodok Ombosidik Ini Namanya Ngebobrik Nah Itu Fungsinya Adalah Ketika Ada Gempa Isam Mayek Nganan Isam Mayek Ngiri Mayek Maju Mayek Mundur Ini Masih Ada Sisa Sisa Bahan Yang Belum Terpakai Oh Ini Kayunya Banyak Jadi Butuh Apa Karena Yang Gerajin Tegalan Taun Hewal Nah Ini Untuk Jendela Dibikin Kuputarung Terus Itu Kuputarung Juga Nah Sana Itu Namanya Lawang Butulan Lawang Butulan Kalau Yang Ini Lawang Menuju Ke rumah Belakang Ini Nanti Rencana Belakang Juga Masih Dibangun Lagi Bawa Rencana Ya Karena Untuk Gapur Dan Untuk Kamar Madi Mungkin Ada Kamar Kamar Dari Anak yang muda Di belakang Rumah Depan Dibuat Los Oh Ada Los Untuk kegiatan Kegiatan lain Los Corabene Umah Kampung Kampung Kampungnya Kampungnya Begitu Nah Di belakang Itu Bapak Seneng Layangan Puteran Puteran Bapak Berapa Dua Joss Jadi Kayak Gini Kita Mengimpau Untuk Teman-teman Muda Tetap Lestarikan Umah-umah Model Mbah-embaik Kita Soalnya Itu Disamping Filosofinya Bagus Disisi lain Konstruksinya Juga istimewa Nah Ini Namanya Didop Atau Disambung Dengan Cor Nanti Nanti Digaplok 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 Dengan Papang Mungkin Papannya Sudah Ada Waktunya Gila Papannya Bisa Gila Ini Garing Garape Diukir Untuk Ganjok Ganjok Bawah Aslinya Soko Niki Telung Meter Setengah Dulu Tidunya Tiga Tiga Sampuluh Tiga Sampuluh Tambah Dopsam Meter Ngo Kepangan Lantai Ne Corcoran Dan Keramik Berarti Kemungkinan Nanti Jadinya Empat Setengah Kurang Lebih Seperti Itu Oke Ini Vlog Kita Kali Ini Saya Bersama Mbah Gimun Matur Sudah Dijinkan Review Rumah Meskipun Baru Tahap Awal Pembangunan Tapi Ini Insya Allah Akan Sangat Menginspirasi Seperti Yang Dibuka Sudah Kita Bilang Tetap Lestarikan Rumah Rumah Adat Nusantara Utamanya Rumah Adat Jawa Dan Rumah Adat Monorogo Terima kasih Sudah mengikuti Vlog ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya